Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tinta Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video tentang kronologis nasab Asmat Han Ba'alawi. Tonton video ini biar tidak gagal faham. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Dalam kitab Babon Ba'alawi, Syamsu Sahirah, disebutkan bahwa Abdul Malik adalah putra dari Alwi bin Muhammad Sohib Mirbat. Halaman 529. Ia keturunan ketujuh dari Ubaidillah. Ia berhijrah ke India dan berketurunan di sana. Sunan Gunung Jati dan Sultan Banten, serta seluruh wali Songo kecuali Sunan Kalijaga, katanya, keturunan Abdul Malik ini. Apakah benar ia sosok historis atau sosok ahistoris? Mari kita uji. Dalam kitab Al-Suluk Fito Bakot Al-Ulamawah Al-Muluk Karya Al-Janadi, memang disebut nama Abdul Malik yang hijrah ke India. Tapi ia bukan cucu Muhammad Sohib Mirbat. Ia adalah cucu Ahmad bin Jadid. Muhammad Sohib Mirbat dan Ahmad bin Jadid, mereka berdua hidup satu masa. Berarti Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sohib Mirbat dan Abdul Malik bin Ahmad bin Jadid juga hidup satu masa. Keduanya mempunyai banyak kesamaan, mereka berdua sama-sama Ba'alawi, mereka berdua sama-sama bernama Abdul Malik, mereka sama-sama hijrah ke India, mereka berdua sama-sama hidup di masa yang sama. Kebetulan yang menarik bukan? Tabel silsilah Abdul Malik yang pertama, silsilah satu, adalah silsilah Bani Jadid yang terdapat dalam kitab Al-Suluk versi manuskrip Mesir, lihat just kedua halaman 135. Sedangkan, silsilah yang kedua, silsilah dua, adalah silsilah Ba'alawi versi Habib Ali Al-Sakran. Habib Ali Al-Sakran mengiktihadi bahwa Abdullah yang terdapat di Al-Suluk itu adalah Ubaidillah. Dan Hadid atau Jadid itu adalah saudara dari Alwi. Dalam kitab Al-Suluk itu, disebutkan bahwa Abdul Malik Bajadid bersama saudaranya yang bernama Ali Bajadid datang ke kota ADN, lalu ke kota Al-Wahij, untuk menemui Sheikh Mudhafi. Kemudian keduanya dinikahkan dengan dua anak perempuan Sheikh Mudhafi. Lalu keduanya pergi ke India bersama Sheikh Mudhafi, lihat Al-Suluk Juz kedua halaman 136. Pertanyaannya, apakah kisah hijrah ke India-nya Abdul Malik Ba'alawi itu betul-betul fakta historis atau hanya terinspirasi dari kisah hijrahnya Abdul Malik Bajadid yang ditulis dalam kitab Al-Suluk? Jika hijrahnya Abdul Malik Ba'alawi ke India itu fakta, mengapa yang tercatat dalam Al-Suluk hanya hijrahnya Abdul Malik Bajadid? Kemudian lagi, jika hijrah itu benar, apakah kedua Abdul Malik ini sama-sama diangkat menantu Raja India dan berketurunan? Analisa penulis pertama nama Abdul Malik bukanlah nama yang lazim dipakai keluarga Ba'alawi. Mungkin dalam keluarga Ba'alawi, hanya Abdul Malik bin Alwi inilah yang bernama Abdul Malik. Di zaman sekarang pun sulit mencari keluarga Ba'alawi yang bernama Abdul Malik. Dari situ, menurut penulis, nama Abdul Malik masuk dalam cerita keluarga Ba'alawi hanya karena terinspirasi kisah hijrahnya Abdul Malik dari keluarga Jadid yang dicatat dalam sejarah. Hijrahnya Abdul Malik ke India, pertama kali dicatat oleh Habib Abu Bakar Al-Sakran di abad ke-9 Hijriah. Tetapi Al-Sakran tidak spesifik menyatakan Abdul Malik hijrah ke India, ia hanya mengatakan bahwa Abdul Malik bin Alwi ini mempunyai keturunan di India Al-Burqoh H. 138, dan tidak ada satupun kitab Ba'alawi yang menyambungkan nasab keturunan Abdul Malik ke Wali Songo. Adapun yang dicatat dalam kitab Syamsu Zahirah tersebut hanya memberikan informasi bahwa ada catatan dari Nusantara diantaranya dari manuskrip Kerajaan Palembang yang berangka tahun 1748 Masehi, dan dari Habib Salim bin Jindan, bahwa para Sultan dan Wali di Nusantara mempunyai silsilah kebagin. Anabi Muhammad Soh melalui Syih Jumadil Kubro kemudian melalui Abdul Malik. Kemudian sisilah itu dicantumkan dalam hamisi footnot kitab Syamsu Zahirah cetakan 1984M yang ditahkik oleh Muhammad Diyashihab. Dari situ kita lihat betapa lemahnya nasab Asmatkan mulai dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu, nasab Asmatkan ini hanya terinspirasi kisah hijrahnya Abdul Malik dari keluarga Jadid di abad ke-7 Hijriah. Dari hilir, nasab ini tidak tercatat dalam kitab keluarga Ba'alawi sendiri dan bertentangan dengan manuskrip kuno Nusantara yang lebih tua. Jika pencatatan riwayat Asmatkan dalam hamisi kitab Syamsu Zahirah yang tertua adalah dari manuskrip Palembang tahun 1748 Masehi, tentu itu bertentangan dengan manuskrip-manuskrip Nusantara yang lebih tua, yang menyebut bahwa para Sultan dan Wali di Nusantara ini adalah merupakan keturunan Rasulullah Muhammad Soh dari jalur Musa Al-Kadzim, contohnya manuskrip bangkalan yang berangka tahun 1624 Masehi. Ba'alawi, antara dongeng dan bukti, lelucon yang tiada akhir dari para badut peradaban. Bagi penulis, kisah dongeng nasab Ba'alawi ini sudah selesai, atau setidaknya menjelang finis. Dalam nada satire, benarlah sabda Kiai Fuat Riyadi, Gus Fuat Pleret Jogja. Di zaman generasi milenial ini, kebenaran itu milik Tuhan dan netizen. Pertama kali mendengarnya saya ingin tertawa terbahak, tapi pada akhirnya saya akui kecerdasan intuitif beliau. Dan ini sebenarnya derivasi dari VOXPOPULI VOXDI, suara rakyat adalah suara Tuhan. Terlepas benar atau salah, pada praktiknya, siapa yang mampu masuk ke dalam logika berpikir dan nurani rakyat, dialah pemenangnya. Dalam kasus ini ada dialektika, narasi waras, dan narasi sesat. Tapi yakinlah, mereka yang mencoba jadi budak kesesatan, lalu dia melawan akal sehat dan ilmu pengetahuan, pasti akan jadi sampah peradaban. Tidak penting siapa penulisnya, dan saya tidak akan menyebut nama, karena harus konsisten dengan tulisan saya sebelumnya, hanya orang rendah yang membicarakan orang lain Eleanor Roosevelt. Mula-mula saya pengen ketawa, tapi pada akhirnya nurani saya justru kasihan sama penulisnya. Pengen ketawa karena ngawur, mencoba cerdas tapi murahan. Kasihan, karena sayang sekali apabila kecerdasan dijadikan untuk narasi sesat. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Lalu, berapa si upah yang kita dapatkan hanya untuk berbicara kebohongan dan menyenangkan majikan kita? Banyak rejeki halal yang bisa kita raih tanpa bernarasi sesat dan ngawur. Itu keprihatinan saya. Kembalilah ke jalan yang benar, bersama orang-orang yang benar. Maafkan saya, dan semoga saya diampuni Tuhan atas nasihat sederhana ini. Memang, untuk mempertahankan suatu kebohongan, pasti akan dilakukan kebohongan baru. Dan pada akhirnya benarlah kata Abraham Lincoln di atas. Tapi suatu waktu, dan di suatu tempat, Anda pasti akan terbongkar kebohongannya, dan akan hina karenanya. Namun itu pilihan Anda, dan bukan urusan saya. Sebagai pemerhati dan perlawanan secara kebudayaan, maka semua pesan serta tulisan saya, harus bisa sampai di semua ruang dan waktu, di semua segmen dan lapisan. Baik itu kaum cendikiawan bahkan orang awam. Baik mereka yang apatis ataupun negarawan. Kuncinya, logis dan sederhana. Namun mereka yang mengaku sebagai peneliti dan historien, atau apapunlah klaim bombastis lainnya. Karena Google Scholar-nya juga ternyata hampah. Harusnya kalau bukan ahlinya, janganlah berstatemen bohong atau narasi sesat. Mampukah narasi sesat sejarah Anda ketika harus berhadapan dengan profesor sejarah, macam Prof. Anhar Gonggong. Berbicara manuskrip, silahkan berhadapan dengan Dr. Menakem Ali. Dan ketika Anda menyenggol DNA, silahkan debat Dr. Sugeng Sugiharto yang mulai jengkel dengan kelucuan Anda. Saya pasti akan keluar dari perdebatan yang tidak bermutu tersebut. Biarlah para cendikiawan yang jauh lebih pandai dan waskita, mengambil alih peran peradabannya daripada manusia hina model saya. Fokus yang benar, lebih utama kita sekarang menghimpun para samurai menjadi daimyo baru, daripada melayani ronin sesat yang menyesatkan. Baiklah, biar pembaca paham mengapa saya tegaskan sang penulis di atas bernarasi bohong dan sesat. Atau husnuzon saya, dia sebenarnya tidak paham sama sekali dengan apa yang ditulisnya. Maklum Google skolarnya, masih sedang diteropong teleskop Hubble di ruang hampa. Inilah sanggahan umum dan permintaan pembuktian selalu yang kita minta dari Baalawi dan para pembelanya. Daripada mendongeng jalan-jalan ke timur tengah, lebih baik tunjukkan hasil isbat Baalawi dari nakobah yang didongengkan tersebut. Daripada tidak paham tapi bicara DNA, mungkin dipikir donat gitu, lebih baik tunjukkan hasil tes DNA Baalawi yang sama dengan ribuan sadah yang sudah tes DNA dan terpetakan di dunia. Kalau ternyata tidak memiliki kode haplogroup J1, haplotype FGC10500 Imam Ali dan FGC30416, lebih baik sudahi saja narasi sesatnya. Daripada diketawain ratusan ribu ilmuwan genetik sedunia, tunjukkan kitab sezaman tentang pembuktian adanya Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa. Bila perlu, buktikan dengan sumber validnya dan tes karbonnya sekalian. Penting untuk membuktikan umur kertas dan tintanya, agar sepadan dengan narasi arogan yang dibangun selama ini. Milani Hill, maka lebih baik berlapang dadalah daripada menambah dosa jariah. Pabila mengklaim sebagai peneliti, paparkan metodologinya dan termasuk sumber pendanaan, agar publik tahu motif dan tujuan penelitiannya. Sebab peneliti itu harus jujur. Bila sekedar asal majikan senang dan dompet makin tebal, maka tak ubahnya sebagai pencopet ilmu yang mencopet para pencopet nasab. Baiklah Pak Ronin atau historien peneliti, saya ambil dua poin saja biar yang lain ditanggapi dokter. Sugeng atau dokter, menakem, dan seluruh ilmuwan yang kredibel di bidangnya. Karena ilmu dan ilmuwan harus dihargai pada derajat kemuliaan, maka yang lebih ahli, yang lebih pantas menjawabnya. Tentang FGC 38790. FGC 38790 Anda bilang, diklaim secara sahih dalam FTDNA sebagai keturunan Imam Musa Al-Qadzim. Dan Imam Musa Al-Qadzim ini adalah keturunan Imam Hussein yang memiliki kode FGC 30416. Namun kode FGC 38790 ini bukan bagian dari keturunan FGC 30416. Berarti ilmu DNA gagal gitu kan maksud Anda, karena tidak sesuai dengan data silsilah yang masyuhur. Dengan narasi ini Anda mencoba menyesatkan publik, selama ihtimal di atas tidak bisa dijelaskan secara saintifik dan historis, maka saya masih memegang kaidah, isawarada al-ihtimal sakata bihil istitlal kala mengandung kerancuan, maka tidak bisa dijadikan argumen. Lucunya, Anda membuli saya lagi, dengan kata-kata jika saya mampu, silahkan dijawab. Baiklah ini jawaban saya, dengan metode deduktif. Wahai saudara, Anda tidak paham atau sedang berbohong, maka saya berlepas diri darinya. Tapi kode FGC 38790 itu memang bukan keturunan FGC 30416. Karena memang bukan kodenya Syed Musa Al-Kadzim, atau Al-Musawi Al-Kadzimi. Itu kodenya Al-Abbasi Alawi, atau kodenya putranya Imam Ali yang bernama Syed Abbas, dari istri yang bernama Umul Banin Fatimah binti Hizam. Coba dilihat dengan seksama di tabel FTDNA, bahwa Al-Musawi Al-Husaini, tetap bagian dari FGC 30416 Hussein, dan Al-Abbas adalah di tabel tersendiri. Di situ jelas bahwa yang bernama Bahar Kit 352.918, adalah dari Muhammad KA ZEEM Al-Kadzimi, bagian dari FGC 30416. Sementara kolom di bawahnya milik keluarga Al-Abbasi Alawi FGC 38790 adalah langsung bagian dari Ali. FGC 38790 sebagai putra Ali FGC 10500 juga bisa dirunut dalam situs genetikomelen.com. Kalau belum paham cara mencarinya, Anda bisa hubungi saya langsung, semoga saya tidak sibuk. Sejak Kapan Lenin, Trotsky, dan Stalin menjadi tiga serangkai. Berikutnya, ketika saya menulis tiga serangkai Yahudi Ashkenazi pencetus revolusi Bolsevik, langsung ditanggapi dengan sinis. Kenyataannya memang mereka keturunan Yahudi Ashkenazi sulit dibantah. Bahkan Stalin, yang nantinya mengkhianati kedua seniornya tersebut juga tercatat masyihur dalam sejarah. YDNA Stalin GM 406 In Isama dengan Baalawi, para Habib imigran Yaman di Indonesia. Indikasinya Lenin diracun oleh Stalin, dan pembunuhan Trotsky dieksekusi dalam pelariannya di Meksiko. Kembali ke pertanyaan sejak Kapan mereka jadi trio. Sungguh aneh, ngaku historian tidak paham tiga tokoh terkenal revolusi Bolsevik. Halo Google Scholar, Anda benar ternyata, tiga serangkai ini adalah bagian dari pencetus revolusi Bolsevik yang pada akhirnya menunjuk empat pemimpin pemerintahan, ditambah SVER-DLOV. Namun nama terakhir ini jarang aktif, hingga meninggal di tahun 1919. Sejak itulah mereka menjadi tiga serangkai tokoh utama yang menulis tinta sejarah berdirinya Uni Soviet berhaluan komunis-marksisme. Penutup, narasi sesat akan selalu dihembuskan oleh para pembela kebatilan. Akan selalu ada sengkuni di setiap masa, namun Tuhan juga akan selalu mengirim Krishna untuk menertibkannya. Dan singa akan selalu berjalan tenang, tanpa pernah merasa terusik oleh lolongan serigala. Suatu pesan luhur berkata, tidak semua pertanyaan harus dijawab. Namun jawaban terbaik selalu ada dalam tindakan yang benar. Berikut yang perlu dilakukan agar tindakan yang benar itu berjalan. Mendatangkan para nakib dunia. Tujuannya, agar bersaksi tentang kebenaran dan bersilaturahmi dengan keluarga besarnya yang asli di Indonesia. Tolong, nanti yang abal-abal minggir dulu. Menjalankan tes DNA dengan menghimpun sebanyak mungkin sampel dari keluarga Wali Songo dan Kesultanan Nusantara. Tidak penting jadi turunan nabi atau tidak, termasuk menjadi keturunan garis paternal atau parental. Namun pemetaan genetik ini menjadi penting, ketoladanan bagi kejujuran dan kemajuan ilmu pengetahuan. Menata basis dan potensi perekonomian, agar banyak anak bangsa yang berdikari secara ekonomi. Mampu berkesempatan menjadi pandai dengan fasilitas pendidikan yang tinggi. Dan tentu saja membentuk barisan samurai yang siap menjadi daimyo-daimyo tangguh. Bukan ronin sesat yang menyesatkan. Rapor merah kezaliman oknum-oknum habaib balawi muasal yaman. Tidak semua habib zalim dan yang salah hanya oknumnya tapi, kebanyakan habib gagal menegur oknum saudaranya, terkesan membiarkan sehingga kezaliman oknum habaib balawi muasal yaman di negeri ini terjadi dari abad ke abad. Abad 9H abad 15M Oknum habib mulai mencangkokkan nasab leluhurnya yakni Ubaidillah Abdullah sebagai keturunan Syed Ahmad bin Isa dari Irak, padahal tidak ada data dari abad 4 sampai 9 Hijriah. Mendata hal tersebut, apalagi hasil tes genetik dari kromosom Y tes YDNA abad 21M membuktikan kepalsuan nasab mereka sebagai terah garis laki Alawiin. Abad 18M, Oknum baalawi Ratu Syarifah Fatimah beserta menantu sekaligus keponakannya Syarif Abdullah mengkudeta tahta Sultan Banten Sultan Zainul Arifin tahun 1750M sehingga menimbulkan konflik perlawanan perang yang dipimpin Kiai Tapa dan Tubagus Buang hingga tahun 1752M. Abad 19M, Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya Antek atau pensnya penjajah Belanda mengeluarkan fatwa yang pro-pemerintah Hindia Belanda yang melarang melakukan perlawanan jihad terhadap penjajah, padahal para Kiai Nusantara sebelumnya telah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah, sehingga fatwa Mufti Betawi memecah persatuan umat Islam untuk melawan penjajah. Abad 20M, pemberontakan PKI dipimpin oleh Oknum Habib Baalawi yakni Habib DN Aidit, Habib Ahmad Sofyan Barakbah dan Habib Fahrul Barakbah. Abad 21 Masehi, A. Cerama orasi Habib Rizik Syihab yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, menghina Gus Dur, menghina Jokowi Kepala Negara, menghina keluarga Wali Songo sebagai begal nasab dan belajar di kandang kebo dan lain-lain. B. Habib Bahar bin Smith menghina Wali Songo TDK punya anak cucu, cacian curut, anjing, babi, berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama dari berguru kepada tujuh atau tujuh puluh Kiai yang alim. C. Habib Taufik Asegaf menghina Kiai dekat pemerintah semisal anjing dan menghina perjuangan keluarga Wali Songo semisal jangkrik dikasih stiker. D. Pembun, Wuhan Santri dan keluarganya oleh Habib Ali Hinduan, sudah difonis mati sejak 2012 hingga kini belum dieksekusi. E. Pembelokan sejarah nasab silsilah begal nasab dan kuburan serta makam oleh HLY terkait KRT. Sumo di Ningrat, Panembahan Girilaya, Pangeran Diponegoro, Pangeran Terboyo dan lain-lain. F. Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor, merendahkan makam kewalian Sultanil Awliya Syaih Abdul Qadir Al-Jailani di bawah makam kewalian leluhur Ba'lawi Muhammad Fakih Mukodam dan menyatakan Nusantara atau Indonesia atau Jawi atau Jawa adalah milik Awliya Tarim penjajahan doktrinal kultural dan spiritual. G. Habib Raihan Al-Kadri bilang kiai yang menikahi syarifah, Habibah bukanlah kiai tapi taek. H. Habib Zainal Abidin Asegaf dan Alidin Asegaf, Nakobatul Asrof mendustakan nasab wali Songo dan keluarga keturunannya. I. Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus menyatakan doktrin orang yang mengkoreksi Habib mirip seperti iblis. J. Persekusi-persekusi Habib dan pendukungnya, dan lain sebagainya. Karena oknum habib Ba'lawi pada zalim dan dasar utamanya karena sombong akan nasabnya, maka perlu dibuka fakta ilmiah bahwa meski tidak semua Habib salah dan zalim tapi semua Habib Ba'lawi muasal yaman bukanlah suriat Nabi Muhammad saw atau bukan Alawiin terah garis laki. Jangan salah sangka dianggap logika melenceng karena salah dianggap palsu nasabnya, tapi karena zalim keterlaluan karena sombong nasab maka dibukalah fakta ilmiah ketidakbenaran nasabnya supaya tidak sombong dan zalim lagi. Dulu orang pada takut meluruskan karena takut kualat, karena sekadar prasangka baik kepada turunan Nabi, padahal Nabi bersabda andai Fatimah anakku mencuri akan kupotong tangannya, apalagi yang turunan jauh, apalagi yang cuma menyangka turunan Nabi tapi fakta ilmiahnya bukan. Sekarang bukan zamannya lagi takut kualat kepada Habib, kalau ada Habib salah harus diluruskan apalagi mereka aslinya secara ilmu genetik terah Yahudi Yaman Bani Hazar bukan terah Imam Ali dan Nabi Muhammad Saul. Ini bukan dendam tapi perlu disampaikan agar pada masyarakat luas pada waras dan sadar merdeka di negeri sendiri. Debat Banten selesai, nasab Ba'alawi tak tertolong. Menarik, mungkin untuk pertama kali diadakan di Banten, sebuah debat terbuka mengenai suatu masalah yang melibatkan para kiai sepuh. Dalam debat itu, penulis mengirim tulisan berisi narasi hipotesa penulis tentang terputus dan tertolaknya nasab Ba'alawi untuk dicarikan penyelesaian dan jawabannya. Apakah debat itu mampu untuk mencari penyelesaian dan jawabannya? Sebelumnya, berikut ini, tulisan penulis yang dibacakan oleh Al-Us Abdul Aziz, L.C. M.H. Problematika Nasab dan Sejarah Para Habib oleh Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebelumnya, saya memohon maaf kepada Panitia Silaturahmi Akbar Bedah Nasab Wali Songo yang mengundang saya untuk menjadi pembicara dalam acara mulia ini. Saya tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada lima para ulama untuk berbicara tentang nasab para habaib. Menurut saya, nasab para habaib yang bermuara kepada Alwi bin Ubaidillah ini adalah nasab yang terputus dan tertolak karena tidak tersambung kepada Ahmad bin Isha. Untuk lebih jelas tentang alasan saya dalam mengambil kesimpulan tersebut, silakan baca buku dan kitab saya yang telah terbit, yaitu, pertama, buku menakar kesahihan Nasab Habib di Indonesia, kedua, buku terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad Saud, ketiga kitab, Al-Mawahib Al-Laduni Yahfi, Inkitui Nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah, dan yang keempat kitab, Iyanat Al-Ahyarfi Jawabi Al-Syeh Abdullah Muhtar. Dalam kesempatan ini, sebagai penghormatan saya kepada Panitia, para Kiai dan seluruh para peserta, saya ajukan beberapa narasi dan pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama dan dicarikan penyelesaian dan jawabannya. Di antaranya, Ahmad bin Isha bin Muhammad Al-Nakib bukanlah Ahmad Al-Muhajir. Tidak ada sumber-sumber primer dan sekunder yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isha hijrah ke Yaman. Berita tentang hijrahnya tercatat baru di abad ke-9 di itu. Lis oleh Habib Ali Al-Sakran. Kitab Al-Suluk pun, sebagai kitab rujukan utama sejarah Yaman, tidak mereportasi hijrahnya Ahmad bin Isha. Agar kita bisa mengatakan bahwa Ahmad bin Isha ini hijrah ke Yaman, diperlukan sumber sezaman atau yang mendekati yang menyebutkannya. Minimal kitab yang lebih tua dari Al-Suluk 732 H. Ahmad bin Isha tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sumber-sumber primer tidak menyebutkan Ahmad bin Isha mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kitab-kitab nasab banyak ditulis pada zaman-zaman Ubaidillah dan Alawi, tetapi tidak ada satupun yang menyebut nama Alawi sebagai cucu Ahmad bin Isha, sama seperti tidak ada yang menyebut nama Ubaidillah sebagai nama anak Ahmad bin Isha. Seperti Kitab Sirusil Silat Al-Alawiyah 341 Hijriah, Kitab Muntakila Al-Talibiyah 400H, Kitab Tahzib Al-Ansab 435 Hijriah, Kitab Al-Majdi 490 Hijriah, Kitab Al-Syajarah Al-Mubarokah 597 Hijriah, Kitab Al-Fahri 614 Hijriah, Kitab Al-Asili 709 Hijriah, Kitab Al-Sabbat Al-Mushon 787 Hijriah, Kitab Umdatu Talib 828 Hijriah, 9 Kitab Nasab itu tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isha mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi. Keluarga para Habib dari Tarim sekarang ini bukanlah Ba'alawi yang disebut Kitab Al-Suluk. Ba'alawi itu adalah keluarga Bajadid, yang pertama menisbahkan keturunan Fakih Mukodam merupakan bagian dari keluarga Ba'alawi adalah Habib Ali Al-Sakran, wafat 895 Hijriah, yang berasumsi bahwa Abdullah yang disebut Kitab Al-Suluk itu tidak lain adalah nama lain dari leluhurnya yang bernama Ubaid. Lalu, Jadid, sosok historis yang disebut Al-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isha itu dikatakan oleh Habib Ali Al-Sakran sebagai kakak dari Alwi. Untuk tersambungnya para keturunan Fakih Mukodam sebagai bagian keluarga Ba'alawi yang disebut Al-Suluk itu, diperlukan sumber kitab atau manuskrip yang lebih tua dari Al-Suluk yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik bernama Alwi. Abdullah leluhur Jadid itu bukanlah anak dari Ahmad bin Isha, karena ada kitab yang lebih tua yaitu Al-Syajarah Al-Mubarokah yang menyebut bahwa anak Ahmad bin Isha hanya tiga, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Tidak ada anak Ahmad bernama Abdullah. Diperlukan sumber-sumber yang valid dan original yang lebih tua dari tahun 597H yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isha benar-benar hijrah ke Yaman. Ahmad bin Isha mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. Juga, agar keturunan Fakih Mukodam sah disebut Ba'alawi, diperlukan sumber yang lebih tua dari tahun 732H yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik kakak bernama Alwi. Sumber-sumber yang berupa kitab atau mansukrib yang lebih muda, mulai abad sembilan sampai hari ini, yang mengitsbat nasab Ba'alawi, tidak bisa dijadikan sumber dalil jika bertentangan dengan sumber-sumber yang lebih tua. Maka, jika forum ini dapat menjawab tiga pertanyaan di bawah ini, maka nasab para Habib sah menjadi keturunan Nabi Muhammad Soh secara kajian literatur kitab. Jika tiga pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka para Habib itu, secara kajian literatur kitab bukanlah keturunan Nabi Muhammad Soh. Adapun tiga pertanyaan itu adalah, Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asyajarah Al-Mubarokah yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramaut? Sebutkan, Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asyajarah Al-Mubarokah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi? Sebutkan, Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Al-Suluk yang menyatakan bahwa keluarga Fakih Muqodam disebut dengan keluarga Ba'alawi? Sebutkan, Demikian, Sumbang sih saya dalam acara yang mulia ini, sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, saya memohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir. Dari tiga pertanyaan yang penulis ajukan tersebut, tidak satu pun berhasil dijawab oleh para pendukung ngasab Habib yang head. Ir dalam acara debat itu, dan sudah barang tentu, tidak pula berhasil membawa kitabnya. Dengan demikian, ngasab para habaib, tetaplah munkoti dan mardut. Kuofadis pasca kehancuran, klaim sesat Ba'alawi, kisah Daimyo sesat dan sang Ronin. Admin by Admin tanggal 29 September tahun 2023, 7 min red. Manusia hebat, berbicara ide gagasan. Manusia biasa, berbicara peristiwa. Sementara manusia rendah, membicarakan orang lain. Eleanor Roosevelt, runtuhnya klan Ba'alawi dan narasi sesatnya. Baik, kita tidak akan membicarakan orang lain secara personal, karena selama ini memang tidak hobi demikian. Namun anehnya ketika nama kita dibully, lalu kita balik bertanya dengan teknik yang sama, ternyata sudah meradang dan playing victim. Sudahlah, memang jongos tidak akan jauh dari majikannya, yang mana hobi mempersekusi nasab orang lain, ketika nasabnya dipertanyakan langsung merasa terdolimi. Dalam koridor dawah, untuk percaya atau tidak Ba'alawi turunan Nabi, silahkan saja. Tidak ada kewajiban juga untuk percaya. Nabi saja menyampaikan kebenaran disertai dengan mukjizat masih banyak yang ingkar. Apalagi yang hanya kajian pustaka dan genetika. Tapi tentu saja kebenaran akan menemukan jalannya, dan akal sehat akan selalu menang melawan narasi sesat. Dan kehancuran itu sudah jelas di depan mata. Silahkan yang masih bertahan, mungkin untuk mengais sedikit rejeki atau panggung yang semakin sempit demi eksistensi diri. bertahan untuk tercoreng dalam sejarah. Singa-Singa Bani Wali Songo akan tetap berjalan pasti dengan agendanya yang sudah digariskan leluhurnya di Nusantara. Tidak akan terusik atau menanggapi serius tiap gombongan anjing. Tapi, kenapa Singa tidak mau menanggapi gombongan anjing? Karena bagi Singa, wasting time, buang-buang waktu, tidak level dan tidak doyan. Singanya mungkin kasihan. Singanya banyak agenda lain yang lebih penting. Kehancuran ini sangat nyata bagai matahari di musim kemarau pada siang hari. Saya tidak mau pakai kata tragis, karena sudah dipelagiat oleh victim player. Kalau mau disurvei, berapa persen rakyat Indonesia yang masih percaya ba'alawi cucu Nabi? Mari dihitung, non-muslimkah? Muhammadiyah, apalagi Al-Irsyad, atau Islam Nasionalis, Abangan. Semuanya jelas dari awal sudah ragu kalau mereka turunan Nabi. Yang percaya secara tradisional adalah dari kaum Nahdiin. Tapi dengan gerakan masif ini, tinggal berapa persen Nahdiin yang masih percaya. Penulis yakin, masih banyak orang Nul yang cerdas daripada yang sebaliknya. Apabila jumlah warga Nul sekitar 80 juta orang, misalkan yang masih percaya ba'alawi turunan Nabi sekitar 1 per 10, maka tak lebih dari 8 juta orang. Atau sekitar 3 persen warga Indonesia yang teracuni virus yamanisasi ini. Dan dengan kehadiran negara, serta sikap tegas PBNU, diprediksi percepatan penyadaran bisa lebih efisien. Sejarah mencatat siapa saja yang membuat nerasi jahat dan mencoba melawan pusaka bangsa akan mengalami nasib yang sama. Dalam sejarah Nusantara modern, jangankan DITI atau PKI yang ingin makar di negeri ini. Pasukan terkuat di dunia, Mongol pun hancur lebur di Nusantara. Hingga kemudian era kolonialisme, di tengah kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi negeri-negeri muslim. Mereka datang dengan teknologi yang lebih maju dan teknik pecah belah. Itu pun tidak menjajah seluruhnya, namun perjanjian dagang dan menyewa wilayah. Sebagai contoh, coba lihat perjanjian Giyanti, yaitu pecahnya Mataram Islam dan kewajiban VOC kepada Jogja ataupun Surakarta. Makanya, selain belajar agama, kita wajib belajar ragam ilmu lainnya. Termasuk sain dan teknologi, agar tidak mudah ditipu dengan dogma-dogma agama ala abad pertengahan kegelapan di Eropa. Contohnya ada orang jual emas, karena tidak mampu menguji, ternyata cuma kuningan. Ngaku cucu Nabi ternyata Yahudi Khazari. Kita mudah silau dengan cerita dongeng dan sihir-sihir yang tidak mencerdaskan. Mudah ditakut-takuti dengan cerita bualan pendusta berkedok agamawan. Agama harusnya mencerdaskan, bukan membuat umatnya menjadi katak dalam tempurung. Puncak dari agama adalah akal. Imam Ali bin Abi Tolibrah. Kesimpulannya, ketika kitab sejaman nihil, syahadah nasab dari nakobah internasional nihil, dan tes DNA juga hasilnya nihil, maka segala narasi yang was-wis-wis gedabrus hanya akan diketawain orang. Itulah kenapa orang batil selalu banyak dalih dan alasan. Namun orang benar selalu sederhana dalam memberikan bukti dan solusi. Karena bagi pembohong, mempertahankan kebohongannya selalu dibangun dengan kebohongan baru. Hingga di titik inilah, kebohongan yang paling awal itu tercabut akarnya dan tumbanglah pohonnya. Yaitu kebohongan mencantolkan nasab melalui tokoh bermasalah. Bernama Kang Ubed Yang Konon Putra dari Syed Ahmad bin Isa Al-Husayni. Nasib pendukung Ba'alawi garis depan. Karena majikannya selalu ngumpet, maka pendukungnya disuruh maju, itu sudah biasa dalam teknik perbudakan. Yang menjadi konyol adalah ketika mereka yang bukan Ba'alawi tetapi rela berbusa-busa mulutnya membela nasabnya. Padahal mereka tidak akan pernah diakui setara dengannya. Datuknya pun dihina dan dibelokkan, tapi justru dibelanya. Suatu kecerdasan yang Einstein sendiri bisa garuk-garuk kepala, saking jeniusnya. Dan tiba-tiba, banyak kronin pun bermunculan. Kronin, dalam istilah populer adalah Samurai Tak Bertuan. Samurai sendiri artinya kesatria pendekar di zaman klasik Jepang yang mengabdi kepada D.A.I.M.Y.O. atau Tuan yang memiliki troterial tertentu. Ketua dari para D.A.I.M.Y.O. disebut Sogun, atau pemimpin militer di seluruh kepulauan Jepang. Kronin sendiri terbagi dua. Mereka yang tetap dalam garis kesatria, tidak mau mengabdi kepada siapapun, mencari jalan sejati, membela kaum lemah dan tertindas. Kadangkala terlibat dalam suatu peristiwa besar dan berpihak kepada kebajikan. Kronin berikutnya, akan mudah memihak kepada siapa yang mampu memberinya imbalan pantas atas kemampuannya. Mereka menjual dirinya dan masa bodoh dengan benar atau salah. Tidak peduli daimyo bejat sekalipun, akan dibelanya yang penting bermanfaat bagi dirinya. Dalam personifikasi di atas bisa dilihat kisah epik antara Miyamoto MUSHASHI dan Sasaki Kojiro. Ingat namanya Kojiro, bukan Suneo Loya, si tokoh antagonis dalam Doraemon. Jangan salah, nanti baper lagi Mas Sun Gokong, pencari manuskrip dan pemilik situs Google Scholar. Slebor, goyang ngebor, kembali ke topik. Diceritakan dalam sejarah, Kojiro yang arogan dengan pedang panjangnya. Remuk dahi dan rusuknya hanya dengan pedang kayu yang dipahat Musashi dari dayum perahunya selama menyeberang ke tempat duel Pulau Funajima. Dan sejarah akan selalu berulang, siapa yang akan jadi Kojiro dan siapa yang menempuh jalan sejati layaknya Musashi. Lalu cerminan dalam episode rungkatnya Nasab Baalawi ini, tentu saja Kojiro akan berpihak kepada mereka yang rasis, arogan, pengkapitalisasi Nasab, perampok sejarah dan makam, tukang persekusi dan penipu umat atas nama agama. Silahkan dinilai sendiri, yang harus dilakukan setelah KERUN GKADAN Baalawi. What next setelah Baalawi dengan segala klaim sesatnya runtuh? Seluruh anak negeri harus mengambil pelajaran, bahwa tidak boleh ada segolongan orang yang merasa lebih mulia dari yang lainnya. Membangun jejaring sosial, persaudaraan lintas etnis, suku dan agama yang anti-diskriminasi dan rasis. Kikracism out of Nusantara. Pemalsuan atas nama simbol-simbol suci agama harus dilawan sebagai musuh semua agama karena akan mengancam keharmonisan seluruh pemeluk agama. Ingatlah yang terjadi dengan ISIS di Syuriah, Hindutva di India, atau Keluk-Keluk Sklan di Amerika. Untuk ini perlu uji materi ke Mahkamah Konstitusi, sehingga ada payung hukumnya yang lebih jelas dan tegas. Optimalisasi laboratorium genomik dalam negeri, agar efisien dari segi waktu dan biaya yang lebih terjangkau. Syukur apabila tes DNA diwajibkan, untuk database kesehatan, deteksi penyakit genetik bawaan, juga untuk identitas diri. Karena dengan diketahui DNA profil tiap individu, lebih mudah pe. Deteksian, baik untuk kepentingan hukum maupun sosial lainnya. Termasuk, menghindarkan para kriminal nasab menipu umat, mendirikan nakobah Saadatul Asrof Internasional Indonesia, sebagai bagian anggota dari nakobah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di seluruh dunia. Dan lembaga ini juga diakui resmi oleh negara, di bawah kementerian agama. Mengaku turunan Nabi verifikasinya jelas. Harus diakui negara asal leluhur, harus lolos silsilah nasab dan uji tes DNA. Tidak sah, misalnya ngaku turunan Nabi dari leluhur Yemen dan Irak, tapi stempelnya hanya dari Jakarta. Itu namanya nasab bodong dan abal-abal, membangun jaringan ekonomi mandiri dan berdikari. Karena sabda Nabi, katsal fakru ayakuna kufro, mereka yang lemah ekonominya mudah dibeli idealismenya, dan juga akal sehatnya. Dan Alhamdulillah penulis kini berkesempatan gabung untuk membina calon daimyo DIMYO baru di Nusantara. Sekitar 200-an pemusaha-pemusaha pribumi sudah kompak untuk maju bersama ikut bersatu membangun negeri. Tak lupa tenaga ahli dan terampil dihargai dan diberdayakan, agar manusia-manusia cerdas dari Nusantara tidak lari ke luar negeri. Kalau ekonomi sudah kuat, bisa mencetak jutaan samurai yang siap diupgrade jadi DIMYO semua. Sehingga ronin-ronin sesat bisa dihapus dari bumi pertiwi. Sekian dan wasalam. Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku. Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku. Wa'alahu'alambi'al sawabi. Demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan likenya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.